Saya dari Tanjung tidak akan pernah meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Karena saya membela bangsa dan negara saya dari manusia-manusia yang membuat kegantuhan di negeri ibu. Sehingga terganggu stabilitas keamanan negara. Saran kepada ibu menteri, tindakan kerja, dan data yang terformat terlepas setuju atau tidak dengan Om Yiduslo. Dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi oleh buruh adalah dalam menuntut pesangon. Karena prosedur hukumnya sangat panjang. Sementara dia tidak mampu berbayar pengacara. Yaitu dimulai dengan kalau majikan menolak, maka harus melalui dinas pengawas Depnaker. Depnaker tidak punya power, hanya buruh pesangon. Mau tidak mau sih buruh harus muka ke pengadilan. Dan di pengadilan bisa sampai PK makam masuk. Bayangkan honor pengacara berapa. Jadi bisa-bisa honor pengacara jauh lebih besar dari uang pesangon. Itulah masalah utama yang dihadapi oleh buruh. Sementara si buruh tidak punya kemampuan untuk beracara di pengadilan. Jadi robah hukum acaranya bersingkat. Itu kalau mau menolak buruh. Salam Hotman Farid. Partai Demokrat akan melaporkan ke polisi akun bazar yang menuduh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan partainya yang membiayai demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tuduhan tersebut dinilai fitnah dan hoaks. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bekomstera Partai Demokrat Osi Darmawan mengatakan, Tuduhan tersebut juga melecehkan kaum buruk, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan murni menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, kami akan menepuh jalur hukum Ujar Osi. Dia menudurkan sikap raksi Demokrat di DPR tegas menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap tersebut, kata dia, biasa dalam politik. Bahkan, kata dia, banyak organisasi masyarakat atau ORMAS maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Akademisi, mahasiswa, serikat buruh, dan beberapa kepala daerah yang menolak UU tersebut. Bagaimanapun, unjuk rasa harus kita cekan. Harus kita cekan, tutup di luar kota Jakarta. Jangan sampai ada yang masuk dari daerah-daerah, dari provinsi yang lain. Langkah-langkah itu, boleh dikatakan, tidak salah. Tidak salah dalam arti akan jauh lebih baik. Tidak perlu harus ada unjuk rasa, apalagi unjuk rasa yang besar, apalagi yang bisa anarkis, tetapi masalah selesai. Sepanjang masalah itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik, nilainya 100. A plus. Mari kita bertanya sekarang. Sebenarnya apa masalah yang kita hadapi? Apa masalahnya saudara-saudara dan kenapa di seluruh tanah air, bukannya di Jakarta, saya kira semua memantau di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Masih adalah yang diprotes, yang ditutup. Tidak mungkin tidak ada. Peribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama nggak lihat Jakarta, misalnya. Barangkali karena merasa yang diprotes itu, dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lembaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Saksi Partai Demokrat menolak pembahasan rencangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik. Sabar, sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rencangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya Undang-Undang ini buat potensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, Bu. Undang-Undang ini memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah menghilangkan hak-hak reket kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di dalam rapat kerja, rapat panjang, rapat timus, dan timsin, dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah menyampaikannya. Jadi, apa yang telah menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat itu tidak diulang dalam rapat paripurna ini? Bapak-Ibu sekalian. Saudara pimpinan, irupsi sedikit, Saudara pimpinan. Silakan, Pak Didi. Terima kasih. Saya Didi Rawdi Samsuddin, A549 dari fraksi Partai Demokrat. Daerah pimpinan yang mana, Pak Didi? Dapil Jabar 10, Kuningan Ciamis Banjar Pangandaran. Pimpinan, yang hormat pimpinan dan para perwakilan dari pemerintah yang hadir pada hari ini, coba pimpinan kita lihat keluar, ya. Lihat kemana-mana hari ini penolakan sangat dasyat dari publik, dari kaum buruh, dari para pekerja. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan undang-undang yang kontroversi pada saat para pekerja hari ini sangat menderita akibat COVID-19, ya. Pimpinan, kita bisa melihat dampak dari COVID-19, kemiskinan, pengangguran, luar biasa terjadi. Anak-anak para buruh yang tidak bisa sekolah karena harus bayar internet yang mahal dan sebagainya. Baik, substansinya apa, Pak Didi? Sebentar, saya ngatur walaupun lintas ini, Pak Didi. Substansinya apa? Kami meminta ditunda, tetapi kalau... Oke, baik. Sebenarnya, saya terima. Kalau pimpinan tetap memaksakan ini, ya, menjadi suatu apa, menjadi keputusan, tetapi tidak terjadi keputusan yang bulat, kami meminta di-voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah, ya. Bukan masalah menang dan kalah, ya. Pak Didi, cukup. Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya menyampaikan di sini, saya sebagai wakil rakyat sama juga dengan saudara pimpinan, berhak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Terima kasih. Kalau tidak tercapai, saya kira ada mekanisme yang harus dilakukan ditunda atau mekanisme voting. Terima kasih. Saya baca pasalnya, Pak. 164-208-312. Kebetulan, saya sama Pak Benin, pimpinan PANJATATIP-nya ini pada saat dulu. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat. Satu, menerima dengan catatan fraksi PAN. Dua, menyatakan menolak. sehingga berdasarkan mekanisme tata-tata trip pasal 3.12 dan 3.13 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat pari. Cocok! Bisa disepakati? Disepakati, Pak. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di dalam forum rapat pari. Pak Ketua, sebentar, Pak Benny. Ini Pak... Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat 4. Ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Benny, setelah... Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan, kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Benny. Tolong, tolong Pak Ketua. Nanti Pak Benny, saya sudah berikan kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan... Makanya, nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan ke Bapak Ketua. Tunggu, Pak. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Amin dulu. Tidak. Amin dulu. Kami persilahkan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Benny. Baksa Pak Salini. Oi, paksa ini. Saya baca, Pak Benny, Pak yang lama itu. Pak Ketua, Pak Benny, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang padipunan. Pak Ketua, kalau Anda tidak mengikut diantaran dengan ini. Ketua juga. Dengarkan dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapatnya. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua, Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati, untuk kami dikasih kesempatan. Saya sudah... Satu menit. Tidak, Pak Ketua. Satu menit. Saya ngatur dalam kesempatan. Satu menit. Tidak. Satu menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru-baru... Kalau demikian, maka kami, Farsi Demokrat, menyatakan vote out dan tidak bertanggung jawab. Katanya itu dapat WA dari Ketua Bidang Hukum DPP Demokrat bernama Ali Melambot. Katanya, dia mengatakan kepada Nyai DWA, kepada Ibu Dewi Tanjung, saya Ali Melambot, Ketua Bidang Hukum DPP Demokrat. Saya meminta Ibu segera meminta maaf dan menarik kata-kata Ibu dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, kami akan somasi. Lalu Nyai balas lagi. Saya Dewi Tanjung tidak akan pernah meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Karena saya membela bangsa dan negara saya dari manusia-manusia yang membuat kegaduhan di negeri ini. Sehingga terganggu stabilitas keamanan negara. Ngecapnya begitu. Lalu enggak lama dia bilang, yaudah lah, Bu. Tarik deh kata-katanya minta maaf. Hah? Nyai minta maaf? Emang lebaran? Maaf-maafan? Ya enggak lah. Lalu Nyai bilang lagi, saya ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus dan wajib membalap bangsa dan negara saya dari kelompok-kelompok perusuh. Kelompok-kelompok atau manusia-manusia jahat yang mengganggu NKRI dan Pancasila. Masalah benar atau tidaknya Susila Bambang Yudhoyono atau Demokrat mendanai demo tersebut. Nyai sih masa bodoh. Tapi faktanya ada beberapa kadernya seperti Marzuki Ali memberikan bantuan dana mahasiswa. Lalu juga ada satu lagi, Harissa Bayang. Di Jogja dia turun orasi. Nah lalu ininya, mau nanya dulu nih ya kepada kalian Demokrat ya. Ini katanya kan kalian tidak ada hubungannya dengan demo tersebut. Tapi kenapa ya AHY dan Benika Harman juga elit-elit Partai Demokrat nonton bareng di sebuah ruangan dan itu ada beberapa TV yang dihadapan mereka. Nih ya, lihat ya. Itu, lihat TV-TVnya. Nah, ini Benika Harman dan di ujung sana AHY. Bayangkan aja di tengah-tengah negaranya sedang kondisi tidak stabil alias kacau. Elit Partai Demokrat nobar, nobar demo. Ya, dan ekspresi mukanya Benika Harman itu kayak senang gitu loh. Bukannya kayak sedih negaranya lagi rusuh gitu loh. Lalu di sini juga waktu tanggal 28 September kan Benika Harman dan Demokrat juga menyatakan dia ikut ya Partai Demokrat mendukung RUU Cipaker. Nih, masanya harus kasih dengar lagi sih supaya ingat gitu loh. Ya kan? Supaya ingat. Jangan beralih-alih. Jangan apa, oh saya nggak pernah bilang Demokrat itu tidak mendukung, menolak. Tapi faktanya Benika Harman waktu itu ada videonya loh. Mas Arf, ini sih, nggak usah kayak gitu-gitu banget lah. Kalau kalian memang mau cari muka kepada rakyat menjelang pilkada, jangan gitu-gitu amat gitu ya. Jangan gitu-gitu amat. Malu tau nggak? Jadilah orang yang betul-betul kalian tuh menjadi orang yang gentleman. Kalau iya, iya. Nggak, nggak gitu loh. Bentar. Nyai akan mencari kalau videonya sudah masuk di Twitter Nyai. Ya kan? Ya sih jujur aja. mereka ini membenar apa ininya juga urusan mereka lah ya. Gitu loh. Karena bukannya apa-apa. Gitu loh. Ah, nanti aja itu pusing Nyai nyarinya. Nah, lalu Nyai juga mau membahas masalah citannya Andi Arief. Andi Arief, kau tuh ngomong sadar apa nggak sih? Hah? Kau bilang kalau Demokrat dan PSB itu selalu dituduh-tuduh, dituduh mendanai, di fitnah-fitnah mendanai demo kemarin, nanti Pak SB itu akan bener-bener turun demo. Turun, sana turun. Emang ada yang takut SB turun? Ya enggak. Tanya Arief bilang, wow gitu. Ya enggak. Biasa aja sih. Pertanyaannya itu, apakah mungkin seorang Susila Bambang Yudhoyono berani turun? Hah? Jadi presiden aja dia jarang turun ke rakyat. Ya? Itu satu. Kedua, ini logikanya aja. Ya? Susila Bambang Yudhoyono kalau pulang ke Cikeras, dari gerbang tol Cibubur itu sampai ke Cikeras, itu ratusan sniper itu ditempatkan. Sampai masuk Cikeras. Bayangkan berapa anggaran negara dipakai hanya untuk mengawal kepulangan seorang Susila Bambang Yudhoyono pada saat itu. Ya? Itu saking parnoknya kalau pemimpin yang baik enggak perlu ketat begitu. Ya enggak? Itu aja. Nah sekarang kalau dia mau turun demo, mau pakai pasukan apa? Hah? Anak paut. Anak TK maksudnya. Ya sekarang seberapa militan sih kader demokrat? Seberapa militan? Ya enggak mau tanya. Paling kalian tuh hanya ngebacot di media sosial. Ya? Kalau fight, one by one. Wah, nyai sih jujur aja. Enggak yakin. Ya? Enggak yakin. Karena jujur ya, partai yang betul-betul militansinya besar, itu hanya ada di PDI Perjuangan. Kadar-kadarnya betul-betul itu. Berani mati untuk partai. Nah, beda dong ya dengan demokrat. Tapi nyai tidak membawa PDI Perjuangan dalam hal ini ya. Karena ini adalah statement pribadi nyai gitu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan sekali lagi, saya Dewi Tanjung tidak akan pernah meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono. kecuali Susilo Bambang Yudhoyono mau meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Itu saja permintaan nyai. Tidak perlu minta maaf sama nyai. Nyai juga tidak perlu minta maaf sama Susilo Bambang Yudhoyono. Ya? Lalu, masalah begini ya. Jangan hanya gara-gara anaknya gagal jadi menteri. Ya? Lalu sibuk tuh kesana-kesini bermanufar politik. Padahal tadinya udah dateng ya anaknya si Ahaye itu dateng lebaran ketemu Ibu Megan. Dia cari-cari muka ya kan. Itu dateng ke SBY cari-cari muka ternyata gak kepilih jadi menteri. Begitu anaknya gak kepilih jadi menteri langsung bapaknya yang baper. Ya sudah lah ya. Oke? Kepada teman-teman ingat ya RUU Ciptaker itu bukan mengsengsarakan buruh atau rakyat. Justru itu cara pemerintah memutus mata rantai mafia yang ada di birokrasi. Jadi sebenarnya mereka-mereka yang selama ini suka makan uang-uang calo-calo itu mereka panik karena gak bakal dapat kritik. Sekiranya yang menuduh ini ayo tampil saja ke depan langsung gentleman ya jangan jadi penecut ya kalau menuduh ini tampil saja sekalian ya jangan jangan dari dalam apa kegelapan ya dari jauh yang tidak jelas posisinya di mana. Tapi sekali lagi ini adalah pelecehan dan penghinaan terhadap gerakan madani gerakan mahasiswa gerakan buruh yang saya yakini gerakan ini adalah tulus gerakan bukan saja gerakan moral tapi perjuangan agar masa depan dan nasib mereka lebih baik ke depan. kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang anarkis ya di balik gerakan ini ini saya curiga ini adalah penyusup-penyusup yang ingin mengodai dan merusak gerakan suci gerakan gerakan apa namanya gerakan yang bertujuan ingin mengubah masa depan nasib dan nasib baik para kaum buruh tersebut. kami ini kan mencoba berjuang di jalan yang lurus dan benar ya perjuangan kami pentulus ya karena begitu banyak pengaduan masyarakat begitu banyak keluhan masyarakat bahwa mereka itu perlu waktu yang cukup perlu informasi yang cukup perlu aspirasinya didengarkan dengan baik sehingga kami di parlement pun memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi keinginan dan semangat mereka untuk perubahan yang lebih baik ke depan rupanya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak suka terhadap kami atas niat suci niat baik dari kaum buruh yang disuarakan lewat kami nah inilah akhirnya mereka melakukan cara-cara pengecut melakukan cara-cara fitnah karena kalau mereka mereka tidak punya argumentasi yang baik dan benar yang bisa dilakukan karena tidak punya argumen-argumen yang yang benar dan argumen yang yang bisa ditanggung jawabkan akhirnya menggunakan cara-cara mudah yang cara-cara klasik yang memprovokasi orang dengan fitnah-fitnah yang sangat apa ya sangat recehan dan memalukan menurut saya nah sikap demokra kemarin ketika memutuskan untuk menolak dan walk out itu apakah datang dari Pak SBI sebagai ketua majelis tinggi atau datang dari ketua umum atau inisiatif Anda sendiri sebagai anggota DPR di sana begini ya kemarin itu kami kan coba melakukan interupsi dengan harapan bisa ditunda ya diberikan waktu yang cukup kami berharap ada lobby-loby di sana ya karena pimpinan sidang tidak boleh otoriter dong karena pengalaman saya di Dewan sejak 2009 bagaimana pimpinan dalam isu-isu yang krusial ya apalagi ini menyambut undang-undang yang berimplikasi luas ya pada kaum buru pekerja bahkan UMKM lingkungan hidup dan sebagainya ketika ada ini kan begini di parlemen ada 9 par masih belum sepakat belum setuju oleh karenanya tentu yang yang benar itu masih dibuka ruang-ruang diskors dulu dibuka ruang-ruang lobby ruang musyawarah manakala musyawarah tidak dicapai maka dilakukan bisa dilakukan voting sesuai dengan alternatif yang ada tapi pimpinan ini tidak mendengarkan hal itu tidak mendengarkan hal itu pimpinan sidang sehingga percuma kami sudah melakukan apa namanya interupsi sedemikian rupa kami merasa tidak ada guna lagi sehingga kami memutuskan walk out daripada di sana tidak didengar lagi tapi juga kalau kita lihat proses yang ada di paripurna kemarin ini banyak kelemahan-kelemahan saya kira prosesnya ini tidak sesuai prosedur pertama saya tidak melihat pun selembar bahan bahan naskah RUU di meja saya dan berbagai meja-meja yang ada di sana padahal kami setiap anggota Dewan ini punya hak konstitusi karena kami mewakili dapil kami mewakili konstituen kami mewakili suara rakyat walaupun kami mungkin banyak diantara yang hadir itu tidak membahas langsung karena yang membahas ini kan adalah badan legislasi tetapi undang-undang ini adalah apalagi ini rapat forum tertinggi rapat peripurna jangan lupa ini forum tertinggi di rapat di DPR oleh karena setiap anggota Dewan adalah wajib diberikan NASK RUU yang menunjukkan saya ada penjelasan dari pimpinan DPR salah satu penjelasan dari wakil pimpinan Balek kalau tidak salah wah ini gak bisa berikan karena bagaimana mencetaknya sedemikian banyak dan waktunya sedikit nah ini justru yang aneh harusnya kan mempersiapkan paripurna yang merupakan forum tertinggi ini harusnya dipersiapkan sebaik-baiknya bahan-bahan dipersiapkan dengan baik sioganya seharusnya memang dicetak bahan-bahan itu nah sekarang kan begini ini kan ada teknologi bisa dikirim kepada seluruh anggota dewan bahan-bahan itu melalui apa namanya online bisa melalui dalam bentuk pdf gitu ya whatsapp dan sebagainya